assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terjumpa lagi di metagame Halo gamer apa kabar kalian setelah tetap ceria dan tetap main game tentunya Oke kali ini kita akan revisi untuk update PS21 versi V8 ya ini bukan V9 ini perbaikan ya untuk kalian yang mau coba untuk memperbaiki bisa langsung minta link barunya dari saya ingat yang udah donasi kita kasih dahulu yang udah donasi langsung komen di postingan ikh saya ya DM langsung konfirmasi lewat postingan saya terbaru bang saya udah DM ya langsung saya akan kasih untuk pembaruan atau revisinya V8 hari ini ya guys ya dan untuk yang gak donasi cukup like comment and subscribe seperti biasa nanti minggu depan kita udah kasih tentunya guys ya dan untuk revisi ini sendiri kenapa direvisi Kenapa diperbaiki bank karena saya agak kaget ya guys ya itu karena saya coba itu enggak ada error tapi untuk temen-temen ya guys ya kemarin itu saya lihat itu ini banyak yang komen bang kenapa pas impor kompetisi error terus padahal udah coba berkali-kali ya guys ya dan saya scroll lagi ternyata di kolom komentar itu banyak udah coba diulang dari awal kendalanya masih sama bang error pas impor kompetisi ya dan bang caranya kompetisinya error terus nah ternyata banyak ya sama masalahnya impor kompetisi yang di aku bro dianggap penuh padahal sebelumnya udah kosong semua ya ini dari temen-temen ternyata ada beberapa temen-temen yang mengalami error pas impor kompetisi ya makanya saya revisi yang versi V8 kali ini ya guys ya dan untuk kalian yang mau beli bisa langsung order lewat tokopet sompet untuk versi V8 yang terbaru ya guys ya yang udah saya perbagi ya guys ya itu linknya dibawah ya guys ya dan sedikit ya tambahan untuk beberapa pemain baru ya sedikit aja ya guys ya jadi hampir sama seperti V8 kemarin karena ini perbaikan makanya saya enggak terlalu banyak pemain yang di update ya guys ya kita tunggu aja V9 minggu depan dan ini untuk beberapa perbaikan dan penambahan pemain baru apa saja langsung aja kita ke local match ya langsung kita akan sedikit review penambahan beberapa pemain baru ya karena memang bursa transfer belum tutup makanya harap bersabar Bang ini kok nggak ada Bang ini udah pindah kenapa kok nggak ada sakar ya guys ya karena belum bursa transfer belum tutup juga ya kita akan update terus sampai bulan eh akhir tahun ya kemungkinan itu ya udah tutup bursa transfer langsung aja kita ke Arsenal ya di Arsenal sendiri kita akan review ya guys ya dan Chelsea tentunya ya guys ya kita akan lihat beberapa pemain yang kita tambahkan ya guys ya apa aja langsung aja kita akan review ke game plan di Arsenal sendiri saya tambahkan dan yang baru itu keepernya ya guys ya keeper dari Arsenal itu de raya de raya itu udah masuk ya guys ya di kemarin di V8 belum di revisi V8 kali ini udah masuk ya David raya ya David raya udah masuk dan yang baru bisa lihat ke half race the race jt ber ya ya udah masuk ya dan we saliba tentunya guys ya udah update jadi untuk di revisi ini penambahannya di Arsenal itu David raya keepernya ya guys ya yang baru Oke kita lihat lu gersinya masih sama ya guys ya sama seperti V8 kemarin Oke next lanjut dan kita akan lihat di siapa ini guys enggak ada sih ya masih sama sih seperti V8 kemarin cuma Liga Inggris itu aja kita lihat Manchester United aja ya guys ya nggak papa sama Tottenham ya Tottenham kita lihat Manchester United yang baru itu Rasmus dia strikernya sama Oh nah nah keepernya ini ya guys ya dan rumornya rumornya katanya sih itu sih Oh Harry Maguire ya Harry Maguire katanya sih di lirik ya guys ya di lirik sama eh kalau nggak salah itu WSM WSM yang nggak tahu sih kita lihat aja perkembangannya kalau memang Harry Maguire pindah ke WSM yang nanti ya V9 kita akan pindah ya dan Tottenham bisa dilihat itu Harry Kane udah nggak ada ya guys ya dan lihat Tottenham juga udah update Solomon Davis ya ya dan strikernya udah pengganti dari Harry Kane udah masuk juga fan diagenya udah masuk tentunya dan itu aja sih penambahannya direvisi V8 ini ya guys ya dan untuk ke jersinya masih sama seperti kemarin tentunya eh jadi itu langsung aja kita kita akan lihat yang lainnya yang lainnya mungkin di PSG PSG kita lihat di PSG rumornya Neymar katanya Neymar itu pindah ke Liga gurun di Angesia tapi ya nggak tahu juga sih Oke kita lihat langsung aja ya karena ini revisi ya langsung aja kita lihat Bermundsen kita lihat Dembele udah masuk yang kemarin datanya Bang Dembele itu masih belum sah ke PSG udah sah guys ya udah sah udah resmi itu kalau nggak salah sampai kontraknya 2027 ya Dembele itu dan bisa dilihat Asensio disini dan Ugarte klikkan in Hernandes ya guys ya udah sah Neymar masih di PSG karena saya kemarin mau pindah tapi itu masih simpang siur ya jadi nunggu V9 aja Neymar dipindah penerang ke Liga Arap atau enggak ya guys ya dan Bappe ada di bawah ya guys ya kalau kalian nggak cocok sama Dembele ya ganti aja ya makin Bappe dan bisa lihat Harry Kane udah masuk di FC Bayern Munson dan Ki Minjai di cadangan CB atas diri 84 itu pemain barunya udah update juga ya jadi untuk direvisi V8 ini ya cuma itu aja sih pembaruannya ya guys ya sama hampir sama seperti kemarin cuma penambahan pemainnya cuma sedikit ya ya kita tunggu aja V9 Neymar nya saya juga masih nunggu ya kabar terbaru dan MLS kita lihat langsung aja Galiga gurun kita lihat Alnasar yang baru ya Mane udah masuk ya Mane udah masuk sama yang lain Alex Teles Popana ya Cristiano Ronaldo Lionel Messi Sergio dan Jordi Alba ya udah update juga untuk intermi ambinya sendiri dan langsung aja kita akan lihat yang lainnya di Liga gurun ya jadi itu revisinya geysa penambahan ya sedikit pemain ya Bang ini kok belum kok ini sah kar arap bersabar karena bursa ya transfer juga belum tutup alahni kita lihat ya sama alitihat kita lihat nah Kante udah masuk juga alitihat progetto film info ya sama maksimin ya udah masuk sama mahrits ya juga udah update tentunya ya guys ya sama Frank Casey Mendy tentunya Oke jadi seperti itu guys untuk revisinya vision V8 ya guys ya ingat ini bukan V9 ini cuma pembaruan aja untuk V8 ya karena kemarin banyak temen-temen yang error saat import kompetisi dan ini udah saya coba berkali-kali di rental saya dan aman ya guys ya jadi itu kalau kalian mau coba ya silahkan ya guys ya sekali lagi yang mau coba silahkan langsung DM ingat setelah DM kalian konfirmasi ya guys ya konfirmasi ya guys ya Bang saya udah ya itu dipostingan Instagram saya itu link Instagram saya jangan lupa di follow ya guys ya jadi seperti itu dan itu aja sih ya nanti mungkin besok akan saya review untuk patch patch universe ya yang terbaru yang versi patch patch universe ya ini temen-temen udah nunggu lama untuk fansnya patch universe tentunya besok kita akan review yang baru ya guys ya well a very warm welcome to you on this most pleasantly clear evening conditions absolutely beautiful perfect for beautiful game temperatures are kind as well no doubt playing hand in high attendance levels as well as an elevated level of anticipation here surely this is the hot ticket going around in this day of the woods it surely must be so what the stage for the players to stick to here ahead of such an important game so what the stage for the players to stick to here ahead of such an important game Terima kasih telah menonton! 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 Terima 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 kasih telah 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 menonton!